Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Ido Irawan Mau menjelaskan beberapa tipe cakar ayam atau food plate Yang saya gunakan untuk konstruksi bangunan Nah, di dalam video ini sudah terlihat ada dua jenis cakar ayam yang saya pakai Yaitu ada cakar ayam tipe L Tipe L itu kolomnya atau bakal kolomnya nanti dia dapatnya di pinggir tengah Itu yang L Kemudian untuk flatnya sendiri atau food paling dasar itu Saya menggunakan ukuran 50 Nah, ini untuk dasarnya itu 50 Nanti untuk kita cor beton jadinya itu sekitar 60 cm Nah, untuk ukuran besi sendiri saya menggunakan ukuran besi 10 ulir Nah, ini ya sama Ukurannya itu pas lagi 50-50 Kemudian untuk tinggi stekannya Tinggi batang steknya itu Dari bawah dari 0 Dari lantai kerja nanti Itu sekitar 1 meter sampai 1,2 meter Nah Ini yang tipe tengah Ini bukan yang L Ini tingginya steknya itu Berapa ini 1,10 atau 1,2 meter Kemudian untuk yang tipe tengah Atau yang food plate atau cakar ayam ini Tipe tengah Untuk dasarnya itu sama Pakai ukuran yang 50-50 Itu untuk besinya Dan untuk bagelnya Atau nanti calon kolomnya itu Kita pakai ukuran 8-12 Ini 8 Nah, nanti kalau di cor itu jadinya 10 kali 12 Atau 10 sampai 15 Nah, ini ya ukurannya Sni Besi 10 ini ya Tipenya ini ya 10 D10 Sni TS 280 Bukan TP Tapi TS Nah, ini untuk tipe yang L Kenapa kok pakai L Itu biasanya Sebelah itu sudah mentok Itu baik fondasi Kali Atau mentok fondasi rumah orang Atau fondasi rumah tetangga Nah, itu biasanya pakai Cakar ayam atau food plate yang L Jika mau nanti temboknya itu mepet Paling luar Ini yang tipe L Nah, ini untuk tipe L Nanti itu Yang paling ujung Tengah tadi Itu nanti nempel Baik nempel tembok orang Ataupun nanti nempel fondasi kali Kemudian untuk cakar ayam yang tiap kolom Yang di tengah-tengah ini Yang seperti ini di lahan tengah Tidak nempel fondasi orang Itu pakainya yang cakar ayam tengah Seperti ini gambarannya Nah, itu nanti nampaknya tengah Jadi bebannya tengah Kemudian untuk tes beban Ini sangat kuat Kemarin sudah yang harganya murah Itu sekitar Rp65.000 Dinaiki atau digoyang-goyang saja Itu sudah goyang Apalagi kalau dinaikin seperti ini Mungkin sudah Nah, ini yang ukuran 10 Besi 10 Full ulir Nah, itu kuat Ini sudah Saya naikin beberapa kali Dan untuk Anjaman besinya itu Untuk anjaman bagelnya itu Tidak berubah Nah, itu masih 2 yang belum terpasang Nanti rencana di depan sini Untuk teras Jadi ini L bagian mepet Sungai Kali tadi Yang satunya lagi Untuk tengah Nanti di tengah teras Nah, kenapa Tadi ada yang sisa Setek Nah, itu sebenarnya masih kurang Ini kita tambah lagi Setek Nah, ini ya Ini Cakar ayamnya itu Sampai disitu Kemudian kita setek lagi 1 meter 50 ke bawah 50 ke atas Itu tujuannya Untuk mempermudah Saat kita menyeting Besi slope Nantinya Jadi Kalau teman-teman Lebih enak pakai yang Langsungan dari Cakar ayam Jadi kolom Atau pakai Setek Sambungan seperti ini Agar mempermudah Kerja Pemasangan slope Nah, seperti ini ya Kalau kita setek Itu enak Itu enak Seperti ini Karena Semua besi yang sudah Ada Itu sudah teranyam Semuanya Untuk besi slope Besi kolom Besi ring Dan besi balok Atau sabuknya itu Sudah Teranyam semua Jadi Kebanyakan nanti Kita menggunakan Besi yang